Selamat pagi, selamat datang. Nah, sebenarnya prinsip pemograman linear yang kita pelajari berteman sebelumnya itu terkait dengan primal sebenarnya. Jadi, kalau dualitas itu sebenarnya padanan atau samaan, nanti itu meskipun nanti ada beberapa bagian yang diganti posisinya terkait dengan dualitas, itu nanti tetap sama-sama menghasilkan nilai optimal yang sama. Ya, misalkan nanti yang mula-mula yang primal itu fungsi objektifnya itu maksimal, maka untuk yang dualitas itu fungsi objektifnya itu maksimum gitu ya. Kemudian kebalikannya juga kalau yang awal itu misalkan minimum, kemudian dualitasnya itu maksimum gitu ya, maksimum minimum gitu. Nah, itu menghasilkan nilai yang sama meskipun fungsi objektifnya itu beda-beda. Nah, kemudian nanti juga ada pertukaran posisi ya, di mana dari variable yang ada di fungsi objektif itu nanti bertukar dengan variable yang ada di constraint atau kendala gitu ya, dan seterusnya. Kemudian untuk masalah tanda di bagian constraint itu juga nanti mengalami perubahan ya, yang semula dari kurang atau sama dengan itu bisa berubah menjadi besar atau sama dengan seperti itu. Nah, untuk aturan ini tuh sampai ke dualitas ya, saya rasa juga sering dipakai terkait dengan masalah untuk kanonik ya, baik itu lebih besar atau sama dengan, kurang sama dengan, atau sama dengan gitu ya. Jadi, kalau misalkan kurang sama dengan itu ditambahkan slide, kalau lebih besar atau sama dengan itu dikurang surplus ya, kemudian ditambahkan variable dummy. Kemudian kalau hanya tanda sama dengan itu hanya perlu ditambahkan variable dummy seperti itu. Nah, ini juga terkait dengan syarat berhenti ya, terkait ini untuk masalah minimasi ya, jadi ZJ min JJ itu positif terbesar artinya tidak ada nilai yang ini, nilai apa? Tidak ada nilai yang negatif ya, gitu. Kalau yang, untuk yang ini, sorry, untuk ZJ min JJ untuk minimasi berarti tidak ada nilai yang positif, artinya semuanya negatif. ya, kemudian untuk yang ini, itu, untuk yang maksimas itu tidak ada nilai yang positif ya, jadinya, sorry, ya benar, sorry, tidak ada nilai yang negatif, jadi semuanya positif, gitu ya. Itu baru berhenti. Nah, ini melakukan proses iterasi ya, untuk kasus maksimum dan minimum. ya, jadi kalau dia itu minimum ya, berarti dia tidak ada yang ini, tidak ada yang positif, berarti negatif semua. Ya, kebalikannya ya. Kalau yang ini itu, berarti tidak ada yang negatif ya, jadi positif semua kalau ini ya. Jadi semuanya ini, apa, sering dipakai ya, sampai nanti terkait dengan rutes dan analisis sensitivitas. Nah, maksud saya yang tadi itu ada perubahan posisi itu seperti ini. Jadi, misal di fungsi objektifnya itu maksimum ya, dia akan berubah menjadi minimum di sini. Kemudian, koefisien yang ada di fungsi objektif di sini, dia itu akan pindah ke koefisien yang ada di ini, di constraint-nya atau kendalanya. Ya, di mana yang koefisien yang ada di objektif di sini itu akan menjadi RHS-nya ya, jadi right hand side-nya ya, nilai dari sisi kanannya. Untuk dual-nya di sini ya. Kemudian yang XJ yang ada di sini, ya, itu nanti XJ di sini ini, nanti ada dari sini ya, XJ di sini itu AIJ, kurang lebih kan merupakan constraint dari primal ya. Nah, nanti untuk AIJ-nya itu, yang ada di sini, itu akan menjadi ini ya, menjadi apa, transpos-nya ya. Ini kan kalau misalkan ada matrik gitu ya, AIJ, kemudian dibalik dengan AJ itu berarti kan transpos-nya ya, transpos dari matrik-nya. Nah, untuk yang ini tuh, sebenarnya X-nya yang ada di sini tuh, dengan ini tuh sebenarnya dibedakan agar supaya tidak bingung ya. Cara memberikan antara yang dual dan primal gitu ya. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa kalau misalkan XJ-nya di sini itu mula-mula ada tiga gitu ya, nanti ini sebenarnya XJ ini kan menyesuaikan dengan AIJ yang ada di sini. Ya, terkadang kalau misalkan ada matrik ya, ada matrik dengan ukuran misalkan untuk kasus yang primal ya, kalau misalkan matriknya itu persegi ya, itu masih aman ya. A, B, C, D ya. Ini nanti kalau ditranspos-kan menjadi A, B, C, D. Ini masih aman. Artinya banyaknya constraint untuk yang primal sama dual itu sama-sama ini ya nanti ya, sama-sama dua buah ya. Tapi kalau yang primal itu mula-mula seperti ini, A, B, C, D, E, F. Ya, seperti ini. Ini kalau ditranspos-kan kan jadinya seperti ini. A, B, C, D, E, F. Ya. Nah, yang mula-mula di sini dikalikan dengan katakan X1, X2 gitu ya. Untuk yang kasus primal, maka di sini akan berubah menjadi Y1, Y2, Y3. Mula tambah banyak nanti ininya. Mula-mula dicari gitu ya. Jadi sebenarnya ini terkait dengan transpos-nya sebetulnya Y dengan X ini itu jumlahnya mengikuti ukuran ini, ukuran di A, J, I sama A, I, J gitu ya. Jadi ukuran dari matrik ini. Jadi terkait dengan transpos-nya. Kemudian untuk masalah tanda juga di bagian constraint yang ada di sini itu akan berubah menjadi Y besar atau sama dengan di sini ya. Terkait dengan kendala atau constraint gitu ya. terkait hubungan antara primal dan dual gitu ya. Nah kemudian ini ada beberapa contoh terkait dengan dual primal ya. Nah kita kan sudah mengejarkan soal ini. Soal ini itu kemarin ini ya sama Dwi gitu ya. Itu sudah terkait dengan metode grafik gitu ya. dengan pemograma linear. Itu sangat mudah sekali ya. Ini menggunakan metode grafik. Ini saya rasa sudah sudah pernah ya. Kalau ini itu untuk yang kasus ini itu bisa menggunakan metode simplex biasa. Nah gimana kalau misalkan kasus yang maksimum ini kita bawa ke dual-nya itu gimana? Nah itu seperti ini. Jadi 3x1 plus 2x2 x1 plus x2 kurang sama dengan 20 3x1 plus x2 kurang sama dengan 20 Nah ini kalau dibawa ke dalam untuk matrik di bagian sisi di bagian ini ya di bagian di bagian sisi ini ya ini 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 bagian ini kita ambil bagian yang ini aja ya bagian yang sisi kiri ya bagian ini ini kan kalau diubah ke dalam matrik kan seperti ini ya seperti x1 plus 2x2 kemudian disini 3x1 plus x2 disini ya ini kalau kita jawabkan menjadi matrik itu seperti ini 1 2 3 1 oke ini x1 x2 ya nah ini kita transposkan jadi saya sudah tahu terkait dengan operasi transpos ya di matrik itu itu berubah menjadi ini ya ini ya nah nilai kanan dari primalnya itu ya disini itu menjadi koefisien di fungsi objektifnya di bagian sini ya kemudian untuk yang ini itu menjadi constraint yang ada di 2 nya disini dengan variable y1 y2 oke y1 y2 yang ada disini itu mengikuti yang disini ya di constraintnya disini ini mengikuti disini juga constraintnya kemudian tanda dari dari gendala atau constraintnya itu yang mula-mula kurang atau sama dengan itu berubah menjadi 1100 sama dengan seperti ini oke jadi ini terkait dengan dualnya ya dual dari nah ternyata ternyata kasus untuk kasus ini tuh malah menambah ini ya menambah apa istiranya kompleksitas ya dalam mencari nilai optimalnya artinya kompleksitas disini tuh dalam hal menggunakan metode ya itu sebelumnya menggunakan metode simplex biasa gitu ya simplex biasa nah ini menggunakan simplex dua fase ya atau menggunakan metode big M disini nah ini kan malah ini ya untuk tingkat kerumitan dari menggunakan motor itu lebih kompleks untuk yang dual gitu ya nah terkadang juga ada soal yang mula-mula dia lebih besar atau sama dengan kemudian malah lebih mudah dualnya itu kurang atau sama dengan seperti itu ya nah sebagai ilustrasi dari dua hal tersebut nah kemarin kan kita kalian ya sudah belajar terkait dengan metode grafik dengan budwi ya itu kan kemarin kalian mendapatkan metode grafik itu seperti ini ya dimana visible regionnya itu di warna biru ini dimana visible region ini merupakan daerah dimana nilai optimal itu ada disitu ya ini disebut dengan visible region nah karena kita akan mencari dual dari kasus yang primal ini itu akan menjadi bentuk grafik seperti ini yang mula-mula maksimum itu menjadi minimum seperti ini jadi bergeser ya posisi dari visible region yang semula ada disini itu berubah menjadi seperti ini fungsinya juga berubah yang semula 3x1 plus x2 sama dengan 20 x1 plus 2 x2 sama dengan 20 itu berubah menjadi 2x1 plus y2 sama dengan 2 dan y1 plus 3 y2 sama dengan 3 dimana fungsi dari ini fungsi dari dua garis ini itu merupakan hasil transpos dari ini dua buah garis yang ada di primal gitu ya jadi menurut aturan dari sini ke sini nah setelah kita menggunakan metode simplex biasa ya itu ternyata disini menghasilkan nilai yang sama z sama dengan 28 z sama dengan 28 gitu ya jadi 84 28 disini hasilnya 28 nilai optimalnya nah kalau yang di sebelah sini itu dari sisi optimal dari sisi minimum kalau yang di sebelah sini itu dalam sisi maksimum gitu ya jadi dalam hal ini maksimumnya yang ada di di primal ini itu akan menjadi minimumnya yang ada disini ya di dualnya nah sebenarnya apa sih kegunaan dari dual itu kenapa kok butuh apa dual gitu ya nah terkadang kita kan seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya terkadang kita kan lebih suka ya menggunakan metode simplex biasa daripada menggunakan metode simplex dua fase ya atau metode big M ya karena itu kan membutuhkan tingkat ketelitian yang lebih sulit gitu ya dibandingkan dengan metode simplex yang biasa nah itu mungkin salah satu apa tujuan ya jadi kalau sumpah-sumpah nanti soal ternyata yang ditanyakan itu minimum maka itu akan bisa dikonversikan di dualnya itu menjadi maksimum dengan menggunakan metode simplex biasa nah untuk yang yang ini itu lebih lebih banyak lagi ini apa constraintnya ya jadi ada sebanyak untuk kasus kasus kedua ini ada sebanyak tiga constraint disini ya jadi dengan cara yang sama ya dengan cara nah ini yang untuk saya tadi kalau misalkan mula-mula dia hanya hanya menghasilkan dua variable aja X1 X2 tapi saat waktu di dualnya itu dia malah lebih banyak ya variable-nya Y1 Y2 Y3 ya jadi disini juga otomatis akan akan berubah disini ya disini saya ulangi lagi nilai dari dari apa nilai kanan dari ini tiap constraint atau kendala itu akan menjadi coefficient dari fungsi objektif yang ada di dualnya gitu ya seperti ini jadi di diubah posisinya ya berdasarkan aturan yang ada di awal yang ini tadi ya seperti ini ya oke jadi ini dengan menggunakan cara yang sama gitu ya disini menggunakan yang primal menggunakan simplex biasa yang sebelah kanan itu menggunakan simplex 2 facet itu tetap menghasilkan nilai yang sama nilai optimal ya meskipun apa nilai untuk ini itu beda-beda gitu ya gitu nilai apa titik titik yang melakukan nilai fungsi objektifnya itu menjadi optimal gitu ya nah ini kebetulan kalau yang kasus yang kedua ini ini memang kebetulan antara ini dengan ini ada kesamaan jadi disini 0,83 yang ini yang beda cuma ini cuma S2 dengan ini ini 0,5 tapi pada akhirnya itu akan menghasilkan nilai optimal yang sama dimana disini itu 27,5 dan disini di bagian primal itu dari sisi maksimum 27,5 yang ada di dual itu dari sisi minimum nah untuk mempersingkat ini ya persingkat waktu gitu ya jadi untuk contoh 3 sampai itu bisa teman-teman coba sendiri ya dari konversi dari primal ke dual itu bisa dicoba sendiri jadi kita itu akan merenjak ke anasis sensitivitas sebenarnya sensitivitas itu merupakan ini ya Pak kalau semuanya nanti teman-teman ini nih mendapatkan suatu hasil yang sudah optimal gitu ya tahu-tahu nanti teman-teman ingin mengubah nilai di bagian constraint tentu atau di bagian nilai kanan dari suatu constraint itu bisa tanpa tanpa harus teman-teman itu melakukan suatu kalkulasi dari awal itu sebenarnya tujuan dari sensitivitas jadi misalkan di suatu perusahaan dan itu kan terkadang dalam produksi suatu barang itu terkadang belum optimal itu nanti ada semacam perubahan dari jumlah dari produksi supaya hasil yang diinginkan itu bisa maksimal seperti itu nah itu sebenarnya tujuan dari sensitivitas jadi mengubah nilai yang ada di kendala atau constraint atau di nilai kanannya itu tanpa harus melakukan suatu kalkulasi dari awal itu sebenarnya fungsi dari sensitivitas nah misalkan ini ada kasus seperti ini Z nya itu fungsi obis nya itu maksimum dengan terdiri dari 3 variable kemudian disini juga ada 3 constraint gitu ya ini juga ada 3 variable disini ini semuanya kurang atau sama dengan nah ini kan kita sudah tahu bahwa ini adalah kasus maksimum maka hanya ditambahkan variable surplus ya kalau misalkan dia kurang atau sama dengan coba kita lihat lem ya oh sorry kalau dia kurang atau sama dengan berarti dia ditambahkan slack jadi ini variable slack ya ini variable select oke nah kemudian ini dengan cara yang sama menggunakan apa itu metode simplex biasa ya nah karena disini sudah gak ada yang nilai apa itu negatif ya maka disini sudah optimal ya bagian ZJ nya ini gak ada nilai yang negatif seperti itu nah sebenarnya BV ini itu merupakan bagian sini ya BV ini sebenarnya itu singkatan dari ini basis 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 value gitu ya jadi nilai basis nah coba kita ini ya kita fokus ke BV ini ya jadi basis value itu disini kan basis value pun ada ada variable S1 X3 X1 sini ya coba kita perhatikan S1 disini ya disi bagian sini ini bagian warna kuning ya kemudian ini di bagian ini oke nah selain dari warna kuning ini saya warna hijau ini X2 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 X3 ini merupakan variable non basis jadi N BV ya jadi non basis value nah jadi ciri-ciri dari basis value ya saat saat penghitungan akhir artinya sudah optimal itu akan menghasilkan kalau kita kelompokkan warna kuning ini itu akan menghasilkan suatu matrik identitas ya sebenarnya tujuan dari saya itu mengelompokkan warna hijau dan kuning ini itu akan supaya mempermudah dalam penghitungannya jadi saya kelompokkan seperti ini ya dimana S1 X3 X1 ini merupakan variable basis ya kemudian ini koefisien variable basis itu ini jadi sebenarnya koefisien dari variable basis itu membutuhkan suatu matrik identitas koefisiennya sedangkan untuk yang warna hijau ini itu merupakan variable yang non-basis gitu ya nah tujuan dari saya itu mengelompokkan seperti ini itu sebenarnya ingin membuat suatu formula ya itu seperti ini tabel seperti ini ya agar supaya mempermudah dimana XBV ini merupakan identitas tadi ya ya benar ya ini bagian identitas bagian ini yang susah ya ya yang warna kuning kemudian yang ini itu nilainya dari ini bagian ini ya nah ini saya kelompokkan seperti ini ya jadi sebenarnya nilai ini ya nilai ini itu didapat dari ini MBV minus MNBV jadi inverse dari matrik apa nilai basis itu dikalikan dengan matrik nilai variable yang non-basis seperti ini jadi diambil dari inverse nya ya dari suatu matrik gitu ya kemudian yang ini juga yang bagian sini itu inverse dari matrik nilai basis ya dikalikan dengan B B itu merupakan right handset ya nilai kanan dari setiap constraint kita kan sudah dapat bahwa break handset yang ada di sini itu nilainya seperti ini ya jadi saya ulangi lagi untuk tabel yang saya buat ini itu jika seumpama itu mendapatkan nilai yang sudah optimal ya jadi kalau misalkan teman-teman belum mendapatkan nilai optimal itu jangan sekali-kali digunakan untuk mencari analisis sensitivitas ya jadi saya ulangi lagi tabel sensitivitas tabel yang digunakan untuk analisis sensitivitas itu merupakan tabel yang saya tabel di sini merupakan tabel yang sudah optimal ya entah itu menggunakan metode simplex ya metode simplex dua fase atau menggunakan metode BKM gitu ya jadi ini diperoleh suatu persamaan seperti ini oke oke nah sebenarnya apa jadi XBV itu apa nilainya XNBV itu apa XBV itu apa ini kita coba secara detail ya itu dari sini jadi kita kelompokkan yang tadi itu yang ini ya kita kelompokkan ini itu kan sebenarnya ini ya itu kan menghasilkan yang ini tabel ini gitu ya misalkan kita fokus ke faktor variable basis dulu jadi XBV nah kita tahu bahwa XBV itu variable-nya itu bagian sini yaitu terdiri dari X1 X3 dan X1 ya kita kelompokkan sini kemudian XNBV itu merupakan nilai non basis gitu ya jadi X2 X2 X3 jadi kita kelompokkan jadi non basis X2 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 X3 nah kemudian kalau KBV ini merupakan koefisien ya koefisien pengali dari ini nilai basisnya ya ini sebenarnya nilai dari ini itu berasal dari nilai ini nilai yang ada di fungsi objektif di bentuk kanonik ya jadi kan ini kita kan sudah ini nih sudah sebelum mendapatkan tabel optimal itu kan kita harus mengubah linear programming itu ya itu ke dalam bentuk untuk kanonik gitu ya nah itu seperti ini nah kalau kita fokus hanya pada CBV ini koefisien ya X1 itu kan pengalinya itu 0 disini kemudian X3 itu pengalinya 20 disini koefisiennya kemudian yang X1 disini itu pengalinya itu ini 6 ini seperti itu kemudian yang CNBV yang non basis disini itu pengalinya dari X2 itu dia 30 disini kemudian untuk yang S2 S3 itu dikaitkan dengan 0 semua disini oke nah terkait dengan matrik ini matrik A sama S ya matrik A ini merupakan matrik dari ini sebenarnya matrik dari dari variable non basis sebelum optimal tapi ya sebelum optimal ya jadi kalau saya kembalikan kesini ya ini kan kalau kalau saya dibu kalau saya buat semacam dijabarkan gitu ya jadi ada semacam ini 8X1 gitu ya kemudian 6X2 X3 kemudian 4X1 2X2 gitu ya kemudian 1,5X3 kemudian disini itu ada 2X1 1,5X3 X2 gitu ya plus 0,5X3 nah disini plus S1 S2 S3 oh iya sorry terkait dengan A sama S ini bukan terkait dengan ini ya terkait dengan pada basis dan basis tapi terkait dengan pencebaran ini jadi kalau misalkan A itu matrik yang bagian ini kalau yang A S itu bagian yang ini jadi bagian selectnya gitu yang selesai jadi ini kalau saya jabarkan ini terkait dengan matrik di A ya ini matrik di AS gitu ya nah ini kalau saya jabarkan lagi itu kan sama aja menuliskan bentuk matrik seperti ini ya jadi 8 8 6 1 4 2 1,5 kemudian 2 1,5 0,5 ya ini X1 X2 X3 ya nah ini kalau yang bagian variable select gitu ya karena ini kasusnya kan fungsi fungsi objektifnya itu kan maksimum berarti ini kalau saya jabarkan lagi itu menjadi matrik identitas seperti ini ya jadi saya ulangi lagi A sama S itu merupakan matrik sebelum kondisi yang optimal gitu ya gitu nah ini nanti menjadi AS ini akan menjadi menjadi A gitu ya oke nah untuk matrik variable basis disini nah ini baru MBV MBV itu itu didapat dari sini dari sini ya didapat dari XBV disini nah kalau kita tuliskan lagi ya tadi itu kan 6 X1 6 X2 X3 ya jadi kalau saya tuliskan lagi di bagian sini ya misalkan ya tuliskan lagi 8 X1 6 X2 X3 ini S1 ya ini kan sama dengan nilai kanan gitu ya kemudian ada 4 X1 2 X2 1,5 X3 S2 itu ini nilai kanan ya nilai kanannya disini 48 20 8 disini kemudian disini itu 2 X1 1,5 X2 0,5 X3 S3 disini ya berdasarkan ini ya ini dan ini oke gabungan ya nah karena disini di MBV ini berdasarkan XBV yang ada disini ya mudah-mudahan kita urut dari atas dulu sebenarnya urutan ini itu tidak masalah misalkan mula-mula teman-teman itu mengurutkan X1 di awal ya kemudian S3 sampai S1 tapi ingat perubahan posisi ini harus konsisten ya sampai nanti di akhir penghitungan jadi gak boleh nanti berubah lagi ya misalkan ada penghitungan jadi harus konsisten sampai terakhir gitu ya nah disini kita urut misalkan dari S1 nah S1 disini itu hanya ada di kendala yang pertama ya bagian ini kendala yang kedua ketiga itu gak ada makanya disini 1 0 0 disini ya kemudian yang X3 itu itu kan di semua constraint atau kendala itu semuanya ada makanya disini ada 1 1,5 0,5 disini kemudian yang X1 juga sama 842 seperti ini untuk yang mnbv itu juga sama itu berdasarkan ini ya karena X2 itu ada di setiap constraint ada di constraint 1,2, dan 3 disini maka kita teruskan seperti ini ya kemudian untuk yang slack yang kedua itu itu hanya ada di constraint yang kedua makanya 0 1 0 dan yang slack ketiga itu hanya di constraint ketiga 0 0 1 gitu ya nah setelah kita mendapatkan semua ini ya semua ini itu kita akan operasikan ini itu ke dalam bentuk tabel yang sudah kita buat tadi setelah itu seperti ini ya kita tuliskan disitu nah setelah ini sudah siap ya jadi jadi itu semacam amunisi gitu ya itu sudah siap dipersiapkan semuanya itu kita akan benar-benar siap untuk bisa menghitung nilai dari alisis sensitivitas gitu ya nah misalkan ini kasus pertama ini kasus pertama kita akan mengubah nilai dari apa itu X2 ya X2 ya itu dari dari 30 menjadi 40 disitu nah mula-mula tadi kan dari 30 ke 34 ya tadi nah ini ya tadi kan pengali dari X2 disini jadi untuk yang kasus pertama itu kita akan mengubah mengubah koefisien yang ada disini ya koefisien yang ada disini tanpa harus melakukan penghitungan dari awal gitu ya nah kita akan mengubah nilai dari koefisien dari ini X2 ya itu dari 30 menjadi 34 jadi efeknya gimana kalau setelah perubahan itu apakah dia tetap optimal atau malah gak optimal gitu ya jadi untuk kasus ini ya jadi 34 apa yang dapat disarankan ya nah karena X2 itu merupakan state yang non-basis ya tadi ya ini ya X2 kan non-basis soalnya dia berada di daerah hijau ini itu ditambahkan delta 00 jadi yang tadi yang sudah kita dapat CNBV yang udah kita dapat disini nah ini kan bagian X2 ini bagian X2 ini bagian X3 oke itu ditambahkan delta ya nah kasus kita tahu bahwa kasus maksimum itu dikatakan optimal jika C nya itu lebih besar sama dengan 0 artinya tidak ada nilai yang negatif disitu ya sehingga menjawabkan ini itu menjawabkan 0 nah posisi ini nih sebenarnya ZC min CG bagian sini yang sudah kita hitung dulu ya jadi sebenarnya yang sudah kita hitung dulu itu ZC min CG itu sebenarnya formula itu seperti ini kalau berdasarkan yang sudah kita dapat ya ya kan CBV sudah kita dapat MBV sudah kita dapat tinggal diinipuskan gitu ya kemudian ini juga dapat juga dapat ya nah kemudian dengan menggunakan formula ini ya kita masukkan ya jadi seperti ini seperti biasa CBV itu kan tadi sudah kita dapat CBV CBV itu ini 0 20 60 gitu ya ini ini tinggal dimasukkan MBV itu ini sebenarnya yang sudah kita dapat MBV ya ini tinggal tinggal diinipuskan gitu ya terus digapat seperti ini ya kemudian dikalikan dengan MNBV yang matrik nilai non basis dapatnya seperti ini nah ini belum dikurangkan dengan CNBV 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 itu apa CNBV itu ini ya 30 plus delta 0 0 kita kurangin kita kurangin ya jadi CNBV itu dikurangi dengan yang tadi itu jadi ini keseluruhan ya keseluruhan ini keseluruhan itu dikurangi dengan CNBV ya dimana CNBV itu ini ya kalau kita kurangi itu berarti dia 3 min 30 plus delta gitu ya 10 kan dikurangi 0 10 ya 10 kurangin kan 10 nah sebenarnya kita hanya fokus ke bagian ini aja X2 kalau yang lainnya itu ini S2 ini S3 kita gak fokus ke sini tapi kita hanya fokus ke sini ke X2 saja nah ini nah syarat karena ini menurut formula ya ZCMG itu lebih besar sama dengan 0 itu gara-gara karena ini kasus maksimum ya maka ini otomatis juga lebih besar sama dengan 0 nah jadi yang ini tadi itu yang ini ya 35 min 30 tuh ini lebih besar sama dengan 0 ya tadi ini yang bagian ini bagian ini ya kemudian ketambahan dikurangi CN BV itu harus lebih besar sama dengan 0 oke artinya tadi kalau sudah kita dapat ya berapa tadi 35 minus 30 plus delta ya kemudian 10 10 itu semuanya lebih besar atau sama dengan 0 oke nah kita hanya fokus ke sini nah ini kurang ini kan 5 ya 5 min delta juga bisa sama dengan 0 ini ya ini kalau pindah ruas ke sini kan jadinya delta kurang sama dengan 5 nah kita tahu bahwa delta itu merupakan selisih antara X2 baru dengan X2 lama nah X2 baru kita gak tahu berapa nilainya yang kita tahu hanya X2 yang lama itu 30 masukkan ke sini itu jadinya X2 baru kurang sama dengan 35 ya jadi sebenarnya pemilihan dari sorry ya pemilihan sorry mulakan pemilihan perubahan nilai dari 30 ke 34 itu masih bisa di ini ya di toleransi ya soalnya dia masih kurang sama dengan 35 ya jadi syarat syarat apa syarat dari suatu pemukiran linear ini masih optimal itu jika X2 baru itu masih kurang dari 35 artinya terjadi perubahan dari 30 ke 34 34 ini itu masih masuk ke dalam range-nya yang ada di sini ya kurang atas 35 nah kalau misalkan dia ini bisa dari 35 itu dimana kalau misalkan dia ambil 36 gitu ya apakah dia tetap optimal gitu ya kita coba ya nah ini ini tadi perubahan dari 34 itu masih optimal ternyata ya itu ternyata ini ZJ min CG itu masih semuanya positif ya jadi itu syarat untuk maksimum kan ZJ min CG itu lebih besar atau sama dengan 0 itu syarat maksimum ya nah gimana kalau misalkan lebih besar dari 35 katakan 36 atau 37 gitu ini ya kita kita ganti tadi 37 dari 30 ya nyari itu ada nilai negatif disini artinya 37 itu merupakan nilai yang menyebabkan pemograman linear ini itu sudah tidak optimal yang semula itu optimal ya jadi dapat dikatakan bahwa untuk lebih amannya perubahan nilai X2 itu itu harus kurang dari sama dengan 35 jadi tidak boleh lebih dari 35 nah kalau lebih dari 35 dia menyebabkan pemograman linear itu tidak optimal lagi gitu ya gitu nah kalau misalkan teman-teman dapat data seperti ini itu perlu di ini lagi perlu di apa iterasi lagi menggunakan metode simple biasa gitu ya seperti itu nah itu tadi perubahan untuk fungsi objektif untuk perubahan di bagian nilai ini nilai apa nilai kanan nilai kanan berarti kan terkait dengan constraint atau kendala di bagian sini nah nilai 20 ini itu saya ganti dengan 22 ya kita tambahkan delta aja disini ya nah untuk kasus maksimum itu dikatakan optimal jika MB ini itu sama lebih besar artinya nilai yang ada di bagian sini itu gak boleh penilai negatif dia itu harus lebih besar sama dengan oke kita ini menggunakan formula ini ya jadi seperti ini seperti biasa seperti yang tadi ya tapi disini sudah ada perubahan ya B nya ya itu 20% delta nah ini kalau kita jabarkan satu persatu ya misalkan bagian ini ke sini ini kan kalau pindah ruas ya itu jadinya ini besar atau minus 2 kalau disini kalau pindah ruas jadi ini besar minus 4 kalau ini berarti kurang dari 4 nah karena delta ini merupakan dari 2 baru di 2 lama kita diperoleh misalkan ini ya saya jabarkan satu persatu gitu ya B B lama kan 20 kalau kalau saya menggunakan ini misalkan ini ya B2 min 20 ya yang bisa sama dengan min ke 12 itu jadinya B2 8 oke oke kemudian untuk kasus yang ini itu B 2 min 20 lebih besar sama dengan min 4 itu jadinya B2 24 oke kemudian yang ini itu B B2 min 20 kurang sama dengan 4 B2 B2 kurang sama dengan 24 ya oke sorry ini 20 minus 4 jadi 16 ya sorry 16 oke nah kalau kita membuat suatu garis bilangan gitu ya garis bilangan misalkan ini ada 3 titik 3 titik gitu ya yang pertama itu 8 ya anggap itu 8 di di bagian sini itu lebih besar sama dengan ini ya berarti di arahnya ke sana oke kemudian bagian yang 16 itu 16 di sini itu arahnya ke ke sana lebih besar ya kemudian untuk yang 24 ya yang 24 yang bagian sini ya berarti dia lebih kecil berarti dia harus ke sana oke nah irisan dari irisan dari ketiga garis bilangan ini itu akan menghasilkan ini ya irisannya ya itu akan menghasilkan ini ya artinya perubahan B2 itu boleh-boleh aja asal dia itu berada di dalam range-nya ini ya kalau di luar range-nya ini akan menyebabkan dia tidak optimal nah karena 22 di sini itu berada di antara range-nya ini maka pembelian itu masih menyebabkan suatu pemogram linear itu dia ini masih optimal gitu ya nah ini ya ini ternyata positif semua tetapi kalau kita gunakan B2-nya itu sama dengan 30 di sini dia itu akan menyebabkan nilai-nya itu akan negatif di sini nah ini sementara ini tidak diperbolehkan yang sangat maksimal tidak diperbolehkan dia itu menghasilkan nilai yang negatif untuk nilaikan aja makanya kalau ini mendapatkan kasus seperti ini maka perlu iterasi lagi ya iterasi lagi berarti perlu ini pilih negatif yang paling negatif ini kan negatif itu di bagian sini nah ini akan menjadi suatu baris kunci baris kunci dan sekaligus ini kolom kunci ini perpotongan dari sini ke sini jadi perlu diakon iterasi seperti itu oke nah untuk yang kasus kedua ini ini teman-teman bisa mengajari sendiri ya dengan cara yang sama dengan sebelumnya yang seperti ini jadi sekian terima kasih semoga video pembelajaran ini bermanfaat saya iris selamat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih